Grand Opening Travel Sambasya Haji dan Omroh ditandai dengan peresmian gedung travel di Desa Tumok Manggis depan SMA Muhammadiyah Sambas Kamis pagi. Pada peresmian tersebut dilakukan pemotongan pita oleh Ketua DPRD Kabupaten Sambas Abu Bakar didampingi founder Atbah Romin Suhaili bersama istri Luciana Kosasi. Travel Sambasya Haji dan Omroh tersebut memiliki tagline mendunia mendebar kemuliaan disambut baik Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Omroh, Kantor Kemenang Kabupaten Sambas Herlan, serta undangan yang hadir. Atbah berkomitmen untuk memberikan kenyamanan bagi para jamaah Sambasya sehingga para jamaah fokus untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci. Bupati Sambas periode 2016-2021 juga menyediakan sekolah umroh agar para jamaah bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan rukunnya. Travel Sambasya juga telah memiliki mitra di beberapa kecematan di Kabupaten Sambas dan akan terus bertambah. Pertama, kita berupaya untuk mempernudah saudara-saudara kita yang muslim untuk menaikkan ibadah haji dan omroh. Menurut kedua, bahwa kita ingin saudara-saudara kita yang menjadi bagian dari anggota jamaah kita untuk lebih fokus kepada ibadah. Untuk lebih fokus menikmati masyair, al-haram, tempat-tempat bersejarah di sana dan fokus kepada itu. Dan tentunya kita terus akan mengedukasi supaya ibadah-ibadah mereka itu selalu sesuai dengan tuntunan Al-Tur'an, tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang paling penting adalah karena kita ingin jamaah itu fokus kepada ibadahnya, kemudian maksimal dalam melaksanakan ibadah di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, maka upaya kita adalah bagaimana perjalanan mereka, proses saja awal sampai kembali lagi ke Kapu Halaman, itu bisa terlayar dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kami menghayar presnel sebagai manajer dalam seluruh proses perjalanan, sehingga jamaah hanya fokus menikmati suasana ibadah. Perjalanan travel akan dilakukan perdana pada 19 Agustus tahun ini. Sambasiyah, Haji dan Omro juga akan memberikan diskon harga mulai dari hari ini hingga pekan depan dengan potongan Rp1.000.000.